Intro Inter berencana jalani tur pramusim di Tiongkok Inter Milan dikabarkan merencanakan tur pramusim mereka di Tiongkok sebagai bagian dari persiapan musim ini sebagaimana dilansir FEC Inter 1908 bahwa skuad Nerazzurri masih menunggu kepastian dari manajemen klub terkait rencana tur pramusim mereka di Tiongkok untuk melakoni beberapa pertandingan uji coba itu menjadi bagian penting dari persiapan Nerazzurri untuk menatap musim depan tur pramusim musim panas Inter kali ini dijadwalkan pada pekan terakhir bulan Juli tahun 2024 pada pekan lalu delegasi Nerazzurri mengunjungi pusat pelatihan di Chengdu yang dikenal sebagai kota panda setelah musim ini berakhir Inter akan kembali melakukan perjalanan ke Asia tepatnya di Tiongkok setelah musim lalu memilih Jepang sebagai tempat diselenggarakannya tur pramusim kali ini Nerazzurri tentunya akan melakukan persiapan yang lebih baik karena jadwal pertandingan mereka akan lebih padat musim depan mengingat keikutsertaan mereka di ajang piala dunia antarklub Inter punya pertahanan terbaik di lima liga top Eropa paling sedikit kebobolan Inter Milan secara statistik memiliki pertahanan terbaik di lima liga top Eropa sejauh musim ini Nerazzurri sejauh musim ini hingga pekan ke-30 menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di seri A dan lima liga top Eropa mereka berpeluang besar memecahkan rekor sepanjang sejarah Juventus di seri A Gazetta menyoroti fakta bahwa Nerazzurri bisa menyelesaikan musim ini dengan kebobolan paling sedikit dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi Italia pertahanan solid Inter menjadi fondasi dalam upaya mereka meraih gelar seri A musim ini Nerazzurri hanya kebobolan 14 gol dan juga mencatatkan 19 kali clean sheet dalam 30 pertandingan seri A musim ini Inter bahkan tidak mengalami satu kalipun tembakan tepat sasaran di paru kedua pertandingan melawan Empoli pada pekan lalu itu berkat soliditas pertahanan Inter yang luar biasa pada musim ini di sisa musim ini Inter bisa memecahkan rekor pertahanan terbaik di seri A dengan hanya kebobolan 14 gol Nerazzurri saat ini merupakan tim dengan kebobolan paling sedikit dibandingkan tim manapun di lima liga top Eropa Kontrak tadi perpanjang Inter, Sanchez berpeluang kembali ke River Plate Alexis Sanchez berpeluang pindah ke mantan timnya, River Plate lantaran masa depannya tidak lagi berada di Inter Milan pada musim depan Seperti diketahui, Sanchez hanya dikontrak Inter selama setahun setelah kembali ke GUCP Meaza pada musim panas tahun lalu dari Olympique Marseille dengan status bebas transfer Kontraknya saat ini hanya tersisa sekitar dua bulan lagi berakhir pada Juni tahun 2024 dan kecil kemungkinan ia mendapatkan perpanjangan kontrak dari Inter Oleh karena itu, di akhir musim ini penyerang asal Chile itu bisa kembali mengenakan seragam River Plate Hal ini menurut laporan La Pagina Milonaria via FC Inter 1908 bahwa ada kemungkinan besar sang penyerang akan kembali ke Argentina pada musim panas 2024 ini ketika kontraknya dengan Inter berakhir Alexis Sanchez pernah berseragam River Plate dari tahun 2007 hingga 2008 dengan status pinjaman dari Udinese sejauh musim ini Sanchez tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain Inter tidak akan mempertahankannya meski dalam beberapa pekan terakhir ia berhasil mendapat lebih banyak ruang dan bahkan mencetak gol saat melawan Empoli pada laga pekan lalu Inter Milan siap sodorkan kontrak 4 tahun untuk Hermoso Inter Milan mulai mengambil langkah konkret untuk mencoba merekrut back Atletico Madrid Mario Hermoso pada jendela transfer musim panas 2024 ini Kabarnya, kontrak berdurasi 4 tahun siap ditawarkan oleh Inter untuk merekrut back asal Spanyol berusia 28 tahun tersebut Hal ini menurut Gazeta dello Sport via FC Inter News bahwa Inter telah menyiapkan tawaran untuk Hermoso yang bakal tersedia dengan status bebas transfer di musim panas Mantan back Espanyol itu masuk dalam radar transfer Nerazzurri untuk memperkuat pertahanan mereka musim depan Kontraknya dengan Atletico Madrid akan habis pada akhir Juni nanti dan Nerazzurri tentunya tidak pernah segan-segan mengejar pemain gratis dalam beberapa tahun terakhir Terlebih lagi, Hermoso akan menjadi pemain dengan profil yang cukup logis untuk kebutuhan Inter pemain berusia 28 tahun ini telah bermain dalam formasi 3 back di sebagian besar waktunya di Atletico dia benar-benar berkembang pesat dalam memainkan peran back tengah sisi kiri formasi 3 back oleh karena itu, Inter menilai Hermoso ideal untuk memberikan persaingan bagi Alessandro Bastoni Gutmundson telah setuju gabung kini Inter siap bernegosiasi dengan Genoa Inter Milan dikabarkan semakin dekat mendapatkan penyerang Genoa Albert Gutmundson yang juga tengah diincar klub Liga Inggris Tottenham Hotspur Media Inggris, Chaud Offside mengklaim bahwa Gutmundson telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas 2024 ini penyerang asal Islandia itu menyambut dengan antusias ketertarikan Inter yang serius ingin merekrutnya untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan dengan demikian kini Inter harus bernegosiasi dengan klubnya Genoa, guna membahas biaya transfernya tentu saja, Griffon menginginkan mahar yang besar untuk bisa melepas striker andalannya itu Gutmundson saat ini kabarnya dibanderol sekitar 30 juta euro namun Inter mungkin ingin menurunkan angka tersebut dengan menawarkan pemain mereka ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan dan menurut Chaud Offside klub Liguria itu mungkin tertarik mengontrak back sayap Inter Mathias Zanotti Zanotti saat ini dipinjamkan ke klub Swiss Set Gallen Terima kasih telah menonton!